Apakah kau rasanya Masa pandemi seperti ini Pandemi kan belum berakhir Masih berlangsung Jadi kita itu harus puasa Harus dengan kondisi badan yang Harus sehat lah Harus fit Iya gak? Oke Nah Tentunya untuk lebih jelasnya lagi Untuk kesempatan hari ini Di Radio Lab Jumat 8 April 2022 Kita akan ngobrol-ngobrol Di Samukan telepon Samukan telepon Itu udah ada Mahasiswi Dari UMS Atau Universitas Medica Suherman Mahasiswi Gizi ya UMS Master 6 Yaitu ada Nurul Aenia Halo selamat pagi Pagi Mas Assalamualaikum Assalamualaikum Nah Gimana kabarnya dengan Nurul kan? Iya Benar Oke Nurul Ini adalah Mahasiswi Gizi UMS Semester 6 Betul? Betul Mas Oke Jadi Udah semester 6 Udah Tinggal menjelang Akhir-akhir doang Ini ngambilnya Sarjana Atau apa? Sarjana Sarjana ya Jadi jatuhnya nanti Kalau lulus itu gelarnya S-GZ S-GZ Sarjana Gizi Iya betul Oke Nah Untuk Kesempatan siang hari ini Ya pagi menjelang siang sih Udah mau jam 11 soalnya ya Oke Kita akan ngobrol-ngobrol dengan Nurul Ini adalah tentang Masalah Gizi saat berpuasa Pada remaja Temanya hari itu Hari ini adalah itu ya Iya benar Oke Tapi puasanya lancar dong? Puasanya lancar Alhamdulillah Oke Dengan kondisi cuaca yang Agak-agak sedikit Gimana ya Namanya juga pancaroba ya Kadang panas Tiba-tiba hujan Kalau di Bogor ya Gak tau nih Kalau di Cikarang Di Cikarang juga sama Sama? Karena pagi Cerah Terang Nanti sorenya baru Hujan Oke Jadi intinya ya Dengan Istilahnya dengan cuaca Sepertinya kita harus tetap Sehat lah ya Iya benar-benar Oke karena udah Hampir satu minggu ini ya Dari hari minggu ya Ada yang minggu Ada yang sabtu Mungkin ada yang dari sabtu Sudah satu minggu ya Berpuasa Oke Nah Mungkin bisa ada yang Ingin disampaikan dulu Untuk-tentang Berpuasa ini Gitu kan ya Dengan berbicara Berhubungan dengan Apa namanya Gizi lah Atau apalah gitu Oke Oke Saya sampaikan Puasa Teman-teman semuanya Pendengar radio KCFM Oke Puasa Sudah kita ketahui Definisinya Yakni Menahan diri Dari hal-hal yang membatalkan Puasa Sejak terbit fajar Hingga terbenamnya Matahari Oke Tidaknya puasa gitu Terus Berdasarkan penelitian Rahmawati pun Dan kawan-kawannya Di tahun 2019 Setelah menjalani Puasa Ramadan Sebagian besar Subject penelitiannya Yaitu sebanyak 53,8% Lalu tekanan darahnya Selama berpuasa itu Terkontrol Terkontrol ya Oke Iya benar Selama berpuasa Makanan yang kita makan Harus tetap memperhatikan Kenapa? Agar tetap terpenuh Naktrol Berikut karbohidrat Protein Dan juga lemak Dan juga Tidak lupa Juga dengan Zat gizi mikronya Vitamin dan mineral Oke Nah Jenis Ya Jenis dan jumlah Zat gizi yang sesuai Dengan kebutuhan tubuh Dapat mempertahankan Berat badan normal Untuk mencegah Masalah gizi Pada remaja Iya teman-teman Bicara soal Masalah gizi Timbulnya Masalah gizi Pada remaja ini Basarnya Dikarenakan Perilaku gizi Yang salah Pada remaja tersebut Iya Cara itu Memilih Makanan sehat Dan asupan Nutrisi tepat Pada saat berpuasa Adalah hal yang penting Mengkonsumsi Makanan sehat Juga bukan Berarti Hanya terpaku Pada satu Atau dua Jenis makanan saja Tapi Agar puasa kita Lancar Cobalah Untuk mengkonsumsi Menu makanan Yang sangat Bervariasi Tentunya Juga harus Dilengkapi Dengan serat Dari sayur Dan juga Buah Saat berpuasa pun Penting sekali Teman-teman semuanya Pendengar KCFM Untuk Lebih banyak Mengkonsumsi Air putih Dan makanan Yang mengandung air Hal ini penting Dilakukan Untuk membatu Tubuh Tetap terhidrasi Oke Nah kalau misalkan Ini untuk Remaja nih Biasanya kan Pasti ada Pola makannya Berbeda ya Dengan orang yang Dewasa Atau usia lanjut Nah Biasanya yang Paling sering nih Untuk permasalahan Gizi Yang timbul pada Remaja itu Sebenarnya Dipicunya Apa aja sih Yang bisa memicu Tentang Permasalahan gizi Yang Timbul gitu Di Pada masa remaja itu Oke Faktor yang Memicu Permasalahan gizi Yang timbul pada Remaja ya Yang pertama Kebiasaan makan buruk Kebiasaan makan buruk Pada remaja ini pun Dikarenakan Kebiasaan yang Sudah tertanam Sejak kecilnya Kemudian Faktor yang kedua Ada pemahaman Gizi yang salah Misalnya Seperti ini Remaja sering Sekali memiliki Pemahaman bahwa Aku harus langsing nih Atau Aku harus putih Atau apa gitu Jadi Sehingga Untuk mempertahankan Kelangsingannya itu pun Remaja melakukan Pengaturan makan yang Salah gitu Oke Kemudian Faktor yang ketiga Kesukaan yang berlebihan Terhadap satu jenis Makanan tertentu Seperti apa tuh Kesukaan Yang apa Terhadap satu jenis Makanan tertentu Apakah junk food Atau apa Ya Jadi Misal Si remaja ini Suka terhadap Seblak gitu Misalnya Atau makanan junk food Makanan tersebut Misalnya minim Kandungan gizi Atau misalnya Kan misalnya Ada yang kerupuk Suka kerupuknya aja Jadi tidak dibaringi dengan sayur Ataupun ada yang suka telur Sama sayur Tidak dibaringi dengan Bagian protein Makaninya Atau apa Seperti itu Jadi Tidak terpenuhinya Kebutuhan gizi Remaja tersebut Oke Kemudian Promosi yang berlebihan Di media sosial Tentang produk Dan makanan Karena emang terlalu menarik ya Makanan Iya Karena kadang-kadang Ngeliatnya Wih Ini makanan Kayaknya Enak banget nih Gitu Kayaknya Ngeliat dari gambar ya Oke Jadi gimana tuh Jadi usia remaja ini Pasti Merupakan Usia yang sangat mudah tertarik Ya Kita menolok ke hal-hal yang baru Seperti itu Termasuk produk makanan Dan minuman Yang diiklankan Padahal Belum tentu Produk makanan Dan minuman Yang diiklankan tersebut Memiliki Kandungan gizi yang baik Kemudian Pemicu yang terakhir Ya Maksudnya produk Makanan impor nih Pasti di kalangan remaja Tidak Luput dari Makanan saji Ataupun misalnya Kalau lagi males nih Go food aja deh Yang impor-impor emang Kalau beli junk food gitu Daya tariknya kuat banget ya Iya Apalagi dengan musimnya Cara nilai gizi Makanan tersebut Makanan junk food Misalnya Fried chicken Hot dog Atau hamburger Tersebut itu Tidak terlalu bagus Karena memiliki kolesterol Kemudian ada lemak genuh Dan kadar natrium yang tinggi Yang tentunya Berakibat buruk Bagi kesehatan kita Gitu Jadi intinya Permasalahan gizi Yang timbul di Usia remaja itu Pemicu faktornya itu Adalah kebiasaan Makan yang buruk Gitu kan ya Terus juga Pemahaman gizi Yang salah juga ya Kurang edukasi ya Iya benar Terus juga Selalu makan yang Itu-itu aja Yang mungkin Kandungan gizinya itu Tadi tidak Tidak mencukupi Gitu kan ya Malah cenderung Terlalu banyak Minyak kah Atau apa Gitu kan ya Apalagi saat sekarang Dibuka puasa Coba Kalau misalkan Nurul nih Bayangin gitu Buka puasa Makan seblak Itu enak gak Udah enak Pastinya enak ya Ya gak apa-apa ya Sekali-kali ya Tapi jangan keseringan ya Iya Terus juga kita harus Apa namanya Harus Menyikapi Tentang promo-promo ya Gambar-gambar gitu Karena itu untuk promo Makanan dan minuman gitu Terus juga Tadi ada Maraknya Makanan produk impor Seperti tadi yang dijelasin ya Kayak ada beberapa makanan ya Kalau enggak Kayak makanan yang Lagi musim Kayak korea-koreaan Yang street food gitu ya Itu lagi banyak juga kan Diminati sama Anak-anak remaja Nah Jadi intinya Kita harus Memilih makanan sehat Tentunya ya Iya benar Dan berjenis seimbang Iya Nah Terus Ada itu Istilahnya Memilih makanan Dan asupan nutrisi Yang tepat puasa Itu adalah hal yang penting Gitu kan ya Karena Istilahnya apa ya Ya buat Buat kita juga lah Iya enggak Biar puasanya lancar Iya Tepat Oke Yaudah Kalau gitu Nanti kita akan Ngobrol-ngobrol kembali ya Oke Dan untuk kerabat sehat Nanti kita akan Ngobrol-ngobrol kembali Dengan Nurul Mahasiswa DZ UMS Masa 6 Atau Universitas Medika Suherman Dengan tema Gizi saat berpuasa Pada remaja Jadi kerabat sehat Tetap stay tune di KISI FM Menyambut dan menikmati Bulan Suci Ramadhan 1443 Hijriah Pajajaran Sweet Resort And Convention Hotel Menghadirkan Paket buka puasa 130 ribu rupiah Dengan menu variatif All You Can Eat Dimana menu setiap harinya Berbeda Pembesanan 10 packs Gratis 1 Dan lebih serunya lagi Tiap hari akan ada Door Price Nikmati paket room Ngaboburit Dan lebaran Disini Ngaboburit 1 425 ribu rupiah Termasuk kamar superior Ngaboburit 2 505 ribu rupiah Termasuk kamar superior Dan makan sahur Ngaboburit 3 699 ribu 900 Termasuk kamar superior Makan sahur Dan buka puasa Untuk paket lebaran Paket 1 979 ribu rupiah Termasuk kamar superior Satu malam Sarapan Makan siang Sementara paket 2 Seharga 1.669 ribu rupiah Termasuk kamar superior Dua malam Sarapan Dan makan siang Semua paket room Akan mendapatkan giveaway Berupa tiket kanu Balon air Dan sepeda angsa Di wahana J-Bound BNR Pagejaran Sweet Resort And Convention Hotel Bogor Nirwana Residence Jalan Bogor Inner Ring Route Lot 19 C2 No. 17 Mulia Harja Bogor Selatan Phone 0251 756 9000 Kerabat sehat Penyakit batu ginjal Adalah suatu kondisi Atau material keras Yang menyerupai Batu berbentuk Di dalam ginjal Material tersebut Berasal dari mineral Yang berlebih Di dalam darah Yang disaring oleh ginjal Kemudian mengendap Dan mengkristal Seiring berjalannya waktu Jika ukuran batu ginjal Sudah lebih dari 10 mm Maka boleh jadi Diperlukan tindakan operasi Pemecahan batu ginjal Nah, saat ini Ada tindakan pemecahan batu ginjal Yang lebih aman Yaitu ISWL Atau Extra Corporeal Sock Wave Lipotripsi ISWL ini Adalah tindakan Memecah batu ginjal Yang ditembakkan Dari luar tubuh Dengan menggunakan Gelobang kejut Yang dapat Memecahkan batu ginjal Menjadi pecahan Yang halus Sehingga pecahan Tersebut Akan keluar Bersamaan Dengan air seni Tindakan ISWL ini Aman Efektif Tanpa operasi Dan biaya Terjangkau Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! I hope you're happy But don't be happier And do you tell her She's the most beautiful girl You've ever seen And promise three words You know you'll never mean Remember when I believed You meant it when you said it First to me Terima kasih telah menonton 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 Jus buah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tidak menonton Terima kasih telah 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 menonton Dan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton